Nah, sebelum kita mulai bedah pokoknya, yuk kita ngobrol-ngobrol dulu yuk sama Mas Bambi. Ngobrol-ngobrol dulu yuk. Silahkan Mas Bambi, tepuk tangannya mana dong buat Mas Bambi? Anjo ngaseo. Anjo ngaseo. Jonan Bambi Raturi dan artinya nyong kes leo. Saya Bambi dari Tegal yang gue. Dari Leo. Apa kabarnya Mas Bambi? Kabarnya baik-baik. Salam animasi mungkin ya. Oh, salam animasi ya. Yang semangat ya teman-teman ya dipimpin sama Bapak Bambi mungkin salam animasinya. Kalau aku bilang halo, di jawab hai. Kalau aku bilang hai, jawabnya halo di balik itu ya. Kita tes. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Ya sudah bingung. Mas Bibi? Ya. Eh sudah datang, Surabaya sudah kapan? Datas itu kan gimana nih ya. Ehm hari Sabtu udah nyampe. Oh hari Sabtu. udah kemana aja nih Mas, udah kemana aja nih keren banget tuh, maksudnya aku coba terus ada film dan segala macam masih aku mikir, apa nih Indonesia punya padahal aku di Korea udah berapa tahun, 20 tahun ya udah lama banget ya, maksudnya akhirnya sih sukur-sukur bisa kecetuan sekarang cuman ternyata memang memumpulkan karya teman-temannya gak lama gak, sampe satu setengah tahun ya Mas satu setengah tahun itu harianya saja tapi sebenernya kita sekolah sebelumnya itu udah 45 tahun yang lalu jadi daftar untuk IT-nya aja yang satu setengah tahun kan isinya selain IT, ada film pendek, ada sekolah kita tuh sudah punya SMK animasi yang di dalam itu ada 135 SMK termasuk ada yang disuruh lihat satu voucher nanti dapat satu gratis lagi di Buy One Get One istilahnya ya di Govon, Surabaya jangan sampai ketigalan ya jangan sampai kehabisan karena wajibnya terbatas iya, nah langsung aja nih kita ke Mas Bambi silahkan, Bambi silahkan iya, sebelumnya terima kasih banget karena kita punya teman-teman banyak oh baik nanti juga mereka akan presentasi sedikit Mas Jeki, boleh deh Mas Jeki ini yang bikin Boyi TV beliau juga yang punya ya presentation jadi bisa lihat teman-teman Halo Mas Jeki bikin pakanan nanti nanti ya terus oke makasih ya makasih ya selamat siang semuanya selamat siang selamat siang selamat siang lukinya sama ya sama karakternya oh iya, selamat datang selamat siang di Indonesia di Indonesia karena kamu di TV ya lompok 3 atau 4 orang dalam waktu 48 jam harus jadi film minimal 3 sampai 5 menit harus jadi selama 200 jam itu jadi begitu 48 jam berikutnya ini selesai ketiga di moment ini seru juga sih kemudian ini beberapa teman yang mengol mengol dalam buku ada yang ada Inspire ada mas-masu selamanya kan saya sudah menemui beberapa buku dari Mas Bambi ya beberapa sesi kali ini sangat menarik apa bagaimana ini mengumumkan beberapa dari sebuah animasi dan seluruh perkembangan animasi mulai dari dulu sampai sekarang nah pertanyaannya ini kira-kira suaranya itu mas ini ujian nah ini dari semua yang ada yang sudah hebat-hebat ini semuanya ini mulai dari anak SMP sampai yang sudah profesional ini kira-kira mau dibawa kemana animasi Indonesia gitu aja pelanjain sama saya iya maksudnya saya bangga sekali punya penduduk kuliah namanya Bu Ani saya dosen 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih silahkan dijawab mas baby Mbak Ani ini salah satu yang mempertahankan apa ya tradisional Indonesia dia suka mana-mana selalu pakai oh luar biasa ya Mbak mungkin juga tepuk tangan dulu dong iya karena untuk untuk konsen bahwa diakan selalu begitu kan susah masuk kayak waktu saya pertama kali mamul kan pakai selalu pakai besna pakai bangkuan diomong apa dilarikin teman-teman mau dalang dimana gitu tapi ya kali-kali kita siapa yang mau belanja dengan universitas kalau kita sendiri gitu ya terus tadi kalau pertanyaannya berjawab ya Mbak kenapa pindah gitu ya ya kalau binanya kalau jadi punya desain interior oh jadi suling gini animasi kan bidangnya boleh dari mana saja zaman di luar portfolio kan belum ada teruskan animasi cuman waktu itu memang lulus dari internal atau waktu sempet jadi interior cuman beberapa teman di internet lah kayaknya gambar mutu bisa lebih bagus tapi bukan di bagian desain nah waktu di beberapa pusat interior dulu kan tugasku gambar perspektif nanti kan kita dulu zaman kuliah tuh perspektifnya tuh ngomong gitu loh karena harus bagus berwarna terus berjainnya lama tapi pas ujian itu nilainya tinggi gitu jadi gara-gara itu aku masuk di apa dulu di apa berangkat lagi berangkat memang spesialis bagian bikin perspektifnya gitu mas ternyata dari perspektif itu kan bikinnya sih sama-sama kartu sebenarnya bidangnya basicnya sama kan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih